Kita awal informasi pada pagi hari ini, pemirsa sesosok jasad perempuan muda ditemukan di area persawahan di Lumajang, Jawa Tibur. Diduga jasad tersebut korban pembunuhan karena terdapat luka akibat senjata tajam di beberapa bagian tubuh. Warga desa Gedangmas, Kecamatan Randu Agung Lumajang digemparkan dengan ditemukannya sesosok jasad perempuan muda di area persawahan desa setempat Jumat pagi. Jasad diketahui bernama Diantri Sivia, 24 tahun, warga dusun Karanglo, desa Gedangmas, Kecamatan Randu Agung Lumajang. Ditemukan dalam kondisi perlumuran darah dengan luka bacok di beberapa bagian tubuhnya. Jasad janda muda ini pertama kali ditemukan warga yang akan menuju ke sawah dalam posisi terlentang di tepi saluran air sawah. Warga langsung melaporkannya kepada perangkat desa dan polisi. Dan juga tidak berani untuk buka-buka sepenuhnya, cuma ada bekas luka di daerah tangan, kanan, kiri. Luka bacok? Iya, luka bacok, kanan, kiri. Jenis kelaminnya? Jenis kelaminnya itu perempuan. Itu juga dipastikan warga sini? Iya, dipastikan warga sini. Tanda-tanda kekerasan, ya kan, bunda tajam. Kami lagi coba, ini kami lagi coba, lakukan otopsi, nanti hasilnya apa. Langsung kami akan bagi tugas untuk membagi tim saya untuk melakukan pembidikan-pembidikan. Dari hasil olah TKP dan pemeriksaan jasad korban, polisi menemukan sejumlah luka bacok. Di atas raya, luka sambutan benda tajam di bagian kedua lengan korban dan bagian punggung korban. Polisi juga mengamankan barang bukti sandala dan potongan kain baju korban. Dari Lumajang Jawa Tibur, Yaya Nubroho, Ayus, Melaporkan.